kadang-kadang saya sendiri juga bingung FKPM ini sampai dari bro laporan dari badak laporan gak boleh tau Pak jangan laporan kalau gitu Pak dari Tenggara pelaporan iya, karena kan di media sosial itu tadi berarti gitu, gini Pak mereka memang membutuhkan dan yang aktif ternyata di pelita ini itu kemarin kita terima laporan mohon maaf nih perempuan dengan perempuan apa lesbi ya namanya lesbi, lesbi olah ahlinya kalau ini nih lesbi olah dia melayani tuh minimal 3 laki-laki 3 laki-laki bagi penonton yang belum tau apa n B.O B.O tuh bimbingin orang tua itu orang tua umur 14 tahun 14 tahun itu bayaran sih Pak sekarang bayarannya berapa Pak itu Pak? 300? eh iiii O-studio mempersembahkan Wong Kusnowo Yudi Dodo Moko dan Hata P.O Banderan Orang Samarinda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama di konten kesayangan Banderan Banderan Orang Samarinda Banderan Orang Samarinda Mos Studio oke kali ini eh sebelumnya buat Hata nih kita doakan yang terbaik buat dia biar cepat sembuh dari oh ya temen kita Hata amin dan hari ini kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari Lambung Lambung Mangkurat datang kesini beri tepuk tangan buat Pak Mukhti Pak Mukhti ya ya mungkin Bapak boleh perkenalkan dulu Pak Mukhti biar orang-orang pada kenal siapa terima kasih terima kasih sudah diundang ke P.O studio pandiran Orang Samarinda iya bener hahaha mudah-mudahan apa ini ya semua membawa berkalah membawa pencerahan buat semuanya masyarakat Samarinda terkait dengan masalah-masalah sosial masalah kamtimas iya iya dan masalah yang lain saya dari FKPM Peluran Belita nama saya Marno Mukhti FKPM Belita itu berdiri mulai tahun 2008 sampai saat ini jadi sesuai dengan lahirnya seket Kapolri nomor 7 garing 10 tahun 2005 dan itu pun sudah banyak melalui apa ini perubahan pertama sama skep tahun 2005 kemudian skep tersebut diganti menjadi perkap perkap 03 tahun 2015 sekarang diganti lagi menjadi perpol nomor 1 tahun 2001 2021 2021 maaf ya 2021 nomor 1 tahun 2021 terus tujuan dibentuknya PKPM itu untuk apa sih Pak sebenarnya Pak sebentar kita jelaskan F-P-K-M itu sebetulnya pendangannya apa biar teman-teman di rumah tahu jadi mungkin masyarakat Samarinda juga supaya tahu ya supaya paham ini sekaligus adalah sosialisasi tentang FKPM terima kasih dari undang-teman dari undang-undang dari sini kami tidak busan-busanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat Samarinda supaya masyarakat Samarinda ini paham apa sih FKPM bukan PKPM ya FKPM betul juga forum kemitraan polisi masyarakat itu ada unsur masyarakatnya ada unsur polisinya di dalam kepengurusan itu jadi ketuanya diambil dari sipil dan wakil ketuanya dari Babin Kabima setempat gitu tujuannya tujuannya adalah dibentuknya KPM itu untuk menggalang rasa kebersamaan diantara seluruh komponen atau anggota masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan di lingkungan secara bersama-sama bagaimana masalah itu tidak menjadi masalah hukum alangkah baiknya kalau memang itu pidana ringan kenapa sih kita tidak selesaikan secara musawarok secara kekeluargaan secara gotong royong itu mungkin lebih elegan itu Pak itu yang diselesaikan masalah sosial di masyarakat tetap cipan kalau masalah ekonomi tidak ya bukan bansus loh ini contohnya yang buang sepeda kemarin itu kayaknya Pak ya kebanyakan bacaan di Facebook lalu Pak itu ada poster yang buang sepeda itu merahkan maksudnya detailnya gimana contoh asusnya yang buang sepeda itu kemarin kan buang sepeda itu ini anak-anak yang namanya anak-anak lagi main sepeda di sebelah rumah dia mungkin orang ini merasa terganggu kah atau gimana itu kan padahal dia niannya apa bukan buang sih tapi kenapa tiba-tiba 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 di buang ke sungai nah orang tuanya ngadu ke kita nah itu kan di buang sungai orang tuanya mau ngambil sendiri tidak berani ngambil ke rumah seharusnya ngambil sepeda sepedanya masuk sungai ngambil ke sungai ya nyebur ke sungai sepedanya itu cuman setangnya kelihatan oh iya 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 sepedanya kelihatan lapor ke kita kemudian kita koordinasi dengan pembintang timah setempat setelah itu Pak Dhani yang datangi ke TKP sepedanya ada kelihatan baru diambil sepedanya orangnya kabur yang belum sepeda nggak ketemu sampai sekarang padahal tentangan aja sampai sekarang ya ya sebesar ada sih ada ya cuman emang belum sempat kita panggil untuk buat serah penyataan kan supaya tidak mengulangi lagi lah betul jadi tugas PKPM itu lebih ke musyawarah dulu sebelum kerenah hukum ya PKPM ya FKPM jadi gini FKPM 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 ini apakah di setiap kelurahan ada atau gimana Pak anu keorganisasian itu FKPM ini memang kewilayahan ya adanya di setiap kelurahan oh di setiap kelurahan iya adanya di setiap kelurahan di Sungai Kunjang ini rasanya hampir setiap kelurahan sudah ada setiap kelurahan ya iya sudah ada yang aktif itu yang mulai aktif ya itu FKPM kelurahan lubuah hmm di sini lubau di sini lubau lubau kemudian FKPM Belita kemarin juga diundang waktu apa ya pelantikan FKPM pelurahan Karanganyar terus kelurahan Teluk Lerong Ilir itu kita diundang perkelurahan 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 berarti cukup luas ya sebetulnya jadi misalnya kayak bapak di Lambung Mangkura itu mewakili kelurahan apa Pak pelurahan pelita itu di Lambung tapi kalau misalnya masuk pelita di hujung-hujung mungkin kurang tersosialisasi lah iya walaupun FKPM ini sifatnya kewilayahan pelita maupun FKPM di sini itu boleh menerima laporan dari luar dari luar wilayah apalagi FKPM di TKP tidak aktif boleh menerima laporan tapi pada intinya tetap koordinasi dengan yang punya wilayah koordinasi dengan Babin Kaptimas ini bagaimana ada masalah apakah diselesaikan di wilayah tersebut tersebut atau cukup di FKPM berita jadi gini Pak saya agak ini sih sebetulnya saya kan punya teman RT ya jadi sebetulnya tugas RT itu kurang-kurang lebih gini juga ya atau ada ininya lagi bahwa unang-unang tambahannya kalau karena saya lihat RT setiap ada ada orang kos-kosan kelayah dipanggil RT Bill second secara ini ada orang selingkuh RT juga dipanggil itu untuk RT cuma kalau ini kan untuk perkurangan gitu ya atau ada perbedaannya di dalam perpol nomor 1 tahun 2001 2021 itu pasal 6 ayat 2 itu udah jelas memang anggota FKPM itu terdiri dari toko masyarakat toko masyarakat itu termasuk RT termasuk RT termasuk seluruh kutu RT dan perangkatnya itu toko masyarakat toko agama toko adat toko pemuda kemudian dari pensuran puisi dan lain sebagainya boleh masuk anggota FKPM kenapa diambil dari toko-toko masyarakat seperti mungkin sampaian disini sebagai toko masyarakat toko masyarakat ini juga ini toko masyarakat di sini kan ketika si A mau mengadakan pencurian di belakang sini atau mungkin mau mabuk di tempat ini mau minum itu kan sifatnya mengganggu ketertipan lingkungan melihat bapak ini aduh enggak segan takut betari kumisnya kalau bapak bisa kalau bapak bisa iya kumisnya itu tersuasip di masyarakat makanya kenapa diambil dari sebagian toko-toko masyarakat dan polmas polmas itu adalah polisi masyarakat yang diwakil oleh Bapak Bintang Timas jadi itu keangkutannya besar juga dengan jumlahnya apa ya FKPM ini satu rumah di dalam yang jelas minimal di perpol itu 10 orang minimal 10 orang maksimal maksimalnya enggak ada sebanyak-banyaknya oh belum ada maksimalnya enggak ada maksimalnya enggak ada mau dulu mau 30 karena memang kan masalah sosial ini setiap hari Pak apalagi yang di lambung dekat pasar dekat ini dua cuma memang sekarang kalau merekrut anggota FKPM juga harus hati-hati makanya di pita sendiri apabila mau masuk anggota FKPM saya minta harus ada SKCK keterangan dari narkoba oh akhirnya karena sekarang harus harus laksin ternyata kadang-kadang anggota FKPM itu disalahgunakan oh itu ada kasus ini kejadian di tempat saya pribadi anggota saya sendiri pintu uang aku anggota FKPM dikasih tanpa nanya segala macam tau-tau dibayar ngelaporin seperti itu itu nama baik tapi tetap harus diselesaikan secara keluarga lagi apanya sendiri kan kami lebih selektif sekarang gak mau sembarangan itu Pak kalau misalnya sehari berapa kasus laporan yang bisa diterima sama FKPM rata-ata ada laporan ke Messenger saya langsung respon saya minta nomor teleponnya langsung di langsung di langsung saya respon saya minta nomor teleponnya silahkan telepon saya tapi tolong jangan telepon pakai WA kalau WA kan kurang begitu jelas oh iya penerimaannya anu Pak saya gak punya anu apa gak punya pulsa kira-kira saya telepon kira-kira 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 jadi saya telepon dia jelaskan permasalahnya apa ya kita jelaskan secara secara ini dulu ya lewat ya apalagi di masa pandemi gitu gak apa-apa lagi konsultasi lewat telepon itu banyak yang seperti itu nah ini Pak saya mau tanya jadi FKPM ini kan ada anggota-anggota nah apakah dia itu seperti ini kan itu kan menyita waktu bagi para anggota iya apakah dia punya seragam apa ya award organisasi itu punya seragam terus apakah ada honornya karena kan kalau sukarela aja kayaknya berat juga itu Pak berat 45 45 kasus sehari iya Bang disemarin udah orang kerja baksi itu tanpa dibayar itu repot gak ada yang mau sekarang sekarang kita dengar dari bapaknya makanya kalau kita kembali pembentukan FKPM itu ya kenapa di wilayah-wilayah lain itu sulit dibentuk FKPM ya betul karena ketika kita ngumpulkan warga ayo kita bentuk FKPM atau bentuk organisasi lain pasti orang akan nanya ada duitnya gak nah itu yang betul iya betul sih lebih baik ibaratnya nanam pohon tumbuh sendiri bukan ditanam kalau ditanam kan harus ada biaya dan lain sebagainya tapi kalau tumbuh sendiri tanpa dipubuh pohon akan jalan akan tumbuh karena memang ada kebutuhan iya makanya FKPM itu harus muncul dari kesadaran masyarakat sekitar masyarakat sosial di situ ya masalah kantimas yang ada di dunia bagaimana ini cara menyelesaikannya ayo kita ramai-ramai untuk FKPM yang secara legalitas memang ada peraturannya betul-betul jadi muncul karena kesadaran kita sendiri makanya berita ya alhamdulillah sampai saat ini sebegitu ya itu pendapatannya itu dari donasi atau dari gaji gaji bulanan kalau di Perpol memang tidak ada sih sumber dana tidak dijelasin baik dari Polri boleh minta sumbangan dari anggota maupun sumbangan dari pihak lain tokoh masyarakat sekitar situ ya diperbolehkan itu diperbolehkan diperbolehkan memang tidak ada honor tidak ada gaji sih makanya selama memang kita ini berbuat ikhlas betul membantu masyarakat Insya Allah ada aja ada aja dan kita pun kalau terima laporan nggak kita pungut biaya gratis iya 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 tapi kalau mau lapor kemudian datang bawa gorengan bawa kopi ya mau unggol oh iya ada yang jelas kita nggak minta iya betul-betul jadi memang untuk bergabung situ punya jiwa-jiwa sosial harus punya jiwa sosial kalau yang ini sama ini jiwa ekonomi ini nggak bisa nih jualan di pasar nggak apa tapi gini pak tadi kan melalui ada laporan melalui messenger iya pak ya tapi nggak semua orang kan ngerti pak harus kemana mereka ini untuk WA atau messengernya itu kemana supaya teman-teman di luar sana pada ngerti harus kemana nih kebanyakan kalau messenger messenger di Facebook di grup oh di grup ya kita kan ada grup FKPM itu nah kebanyakan mereka lapornya lewat messenger itu sebagian besar gitu-gitu-gitu ada admin yang mengurusin itu pak? ada 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 adminnya ya saya Pak Dhani ketiga itu Pak Dhani sekarang jadi kameramen pak ini untuk sementara di sini jiwa sosialnya tinggi sekali mau jam berapa dibangunnya ada kasus bangun hahaha kalau di telepon mau jam 3 jam 2 ada perklan ada penipuan yang mau lapor ke pos semacam makin tengah malam itu masalah makin banyak keuntung sosial jadi gini pak saya mau tanya selama ini bapak jalani satu masalah yang paling berkesan apa-apa ya selain dari sepeda tadi paling unik paling berkesan pak hehehe paling unik itu kemarin kita terima laporan mohon maaf nih perempuan dengan perempuan apa lesbi ya namanya lesbi lesbi olah ahlinya kalau ini lesbi olah ada ya masih ya jadi gimana pak gimana kisahnya pak jadi pacaran oh pacaran ya pacaran saya juga nggak tahu kalau yang pacar ini lesbi soalnya tampangnya itu orang punya pendek kayak laki-laki lah oh iya iya oh iya iya ternyata lesbi nah si pacarnya ini yang lesbi ini yang yang bertambilan sebagai laki-laki melaporkan melaporkan pacarnya bukan melaporkan pacarnya kemudian melaporkan pamannya 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 dia sendiri laporkan oh iya 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 pamannya ini dilaporkan terus terus dilaporkan katanya pak saya ini bilang paman saya bilang pacar saya kok saya jadi buruan polisi dia bilang gitu saya ditakut-takuti pak mau ditangkap begini-begini banyak cerita macam-macam media itu merasa di teror dan lain sebagainya sudah gini aja saya bilang kan kalau memang kamu merasa seperti itu pamanmu sama pacarmu sendiri sudah datang ke sini oh gitu nanti kita mediasi kita mediasi kita pengen tahu juga ini permasalahnya apa sih sebenarnya kan kita gak bisa melaporkan dari pihak harus dari dua pihak iya baru kita bisa menentukan ini harus kemana ini harus KPM harus berdiri di tengah-tengah gak boleh ini miak pelapor maupun terlapor betul gak bisa abis laporan itu saya share di Facebook di media sosial di media sosial rupanya Bubuan Macan Purnio baca Bubuan apa pak? Macan Purnio Polres ngeliatin saya ceritakan dari awal detailnya ini ini kayak kasus ini gitu bersangkutan dengan ini gitu ya iya bersangkutan dengan kasus ini kasusnya besar ini penggelapan uang kurang hampir 900 juta waduh akhirnya terbongkar itu pak terus itu habis itu dari teman-teman Macan Purnio hubungi saya malam itu malam pas si cewek ini saya suruh datang ke pos bersama paman dan pacarnya sudah lengkap berarti datang belum, waktu itu belum datang jadi belum ada yang datang di telepon saya habis maghrib gitu pamano bisa ketemu saya dengan siapa ini dari Macan Purnio ketemu dimana saya tunggu disini ya oke saya bilang gitu saya datangin saya dilihatkan postingan postingan itu kebetulan saya bilang orangnya mau datang ke pos iya gitu oke gini aja pamano ngapain dia datang ke pos ya kita mau mediasi laporannya beda ini laporan pribadi itu beda ini kita cari ini sudah lama ini ada 15 hari nyari sampai rumahnya juga di grup dia lari kemudian sampai nanti pokoknya di dalam pura-pura mediasi saja oh di settingnya ya di setting sudah saya tunggu di luar bukan kalau saya tunggu di luar nggak lama kemudian datang nih si perempuan ini si pelapor oh si ya si pelapor nih mamanya juga datang cuman pacarnya gak datang pacarnya sama perempuan pacarnya iya pacarnya pacarnya lesbi gak datang kemudian datang kita tanya-tanya ya kita proses mediasi terus buban matan burdu ini masuk langsung di Borgol yang 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 lesbi yang lesbi sebagai laki-laki yang kelapor ini dapat ikan besar artinya langsung di Borgol ternyata memang si lesbi ini membawa apa ya ngabisin uang pacarnya melalui ATM itu kurang lebih 800 sekian juta yang pacarnya cewek ini pacarnya lesbi ini pacarnya cewek kan berduit banget nah itu uang bapaknya bapaknya yang cewek bapaknya cewek itu habis jual tanah dimasukkan ke ATM nya si perempuan ini nah ATM ini sama yang perempuan ini ditaruh di lemari kah atau dimana gitu loh gak sama pacarnya itu yang dituker ATM oh dituker modusnya begitu dia tapi dia tau juga dia tau tau karena pacarnya sudah lama oh iya jadi terbuka iya 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 ini kasusnya kasus pencurian kasus berapa diambil diambil ya itu sampai disisain berapa 150 juta waduh selama selama berapa hari itu ya selama pacaran sebulan 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 ini sebulan ini sebulan ini jadi mau apa uangnya dibelikan mobil gua jelas terus mentraktir anak pacarnya lagi si lesbi ini banyak pacar lagi si pelapor nih cari masalah cari masalah cari masalah jadi anaknya ulang tahun jadi ya pak saya kasih dulu para penonton nanti diulang lagi ceritanya kalau belum paham direview lagi ke belakang bisa diulang-ulang kalau diutup ini kusut kusut satu kasus tapi ada tiga cerita dua cerita itu yang paling terkesan itu kapan pak? itu 2020 oh itu kasus yang paling berkesan dan paling aneh pak ya? paling berkesan paling aneh memang kasus lesbi yang masuk laporan sih ada beberapa dengan modus macam-macam lah jadi kalau kasus-kasus kenakalan remaja pak kayak apa ini pak? banyak kenakalan remaja anak di bawah umur rata-rata memang di bawah umur datang ke kita pak anak saya lari di rumah sudah dua hari pak sudah tiga hari sudah bulan umurnya berapa bu? 13 tahun tanya lagi saya umurnya berapa bu? 14 tahun ada fotonya ada pak ini pak fotonya itu di Facebook juga banyak orang posting gitu orang gila nah kebetulan kita juga kan sudah punya jaringan ya jaringan anak-anak oh iya iya di bawah umur yang sering memang memanfaatkan anak-anak di bawah umur atau pelari anak-anak di bawah umur ke tempat mereka iya iya jadi foto-foto kita kirim ke mereka kenal sama ini kah? atau ke si B lagi kenal sama ini kah? oh nggak kenal pak nanti kita akan cari pak iya 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 nanti kirim ke sapi oh iya pak saya kenal ini nah gitu kebetulan dia nih sekarang ada di Sangata nih pak dia ikut saya pak saya nggak tahu kalau dia kabur dari rumah jadi baru-baru ini nggak sampai sebulan deketannya yang lari ke Sangata itu dicari mamanya itu sudah berapa hari itu udah dua minggu ya itu yang dia menyebabkan Alhamdulillah ketemu ya yang menyebabkan dia keluar dari rumah itu apa? biasanya sebagian besar faktor keluarga 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 iya juga nggak diperhatikan kekerasan dalam rumah kadang-kadang sering dimarahi sekarang kan memang harus berperan dimarahi juga salah nggak dimarahi juga anak-anak kemadi sekarang karena pengaruh sosmed itulah mudah nih dipengaruhi orang panjang juga sama temennya dan kan yang lebih mirisnya lagi itu OpenBO OpenBO oh ada kemarin saya lihat tadi Sponsor OpenBO itu gimana OpenBO anak umur 13 tahun 14 tahun dalam satu malam itu dalam satu malam dia melayani itu minimal tiga laki-laki tiga laki-laki bagi penonton yang belum tahu OpenBO BO itu bimbingan orang tua hahaha kita umur 14 tahun 14 tahun cuman nggak eran sih pas sekarang bayarannya berapa pak itu? 300? iya hahaha yang kita sih memang tanya betul nih kalau soal bayaran kita kan tanya ST berapa? LV berapa? oh iya mungkin paham aja kan pak hahaha kenal dia apa itu? hahaha hahaha paham aja kan kalau tadi kita kan nggak perlu jelasin lagi iya 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 ya kalau ST itu ya sekitaran dua setengah astaga iya jadi memang anu masalah sosial di masyarakatnya apalagi sekarang di jaman jaman pandemi ini apakah meningkat pak? justru semakin meningkat iya pandemi ini ya apa anak-anak nggak sekolah iya betul yang dihadapi selalu HP nah kita nggak tahu kan anak ini HP ini HP ini dia ngapain aja kita nggak tahu apalagi orang tua nggak memperhatikan dan HP ini bahaya kelihatannya aman tau-tau disitu banyak predator di luar sana yang ini berkomunikasi lewat internet alam berbahaya itu kebanyakan memang ya kita mirisnya itu anak di bawah umur melakukan bukan jadi jadi begini FKPM 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 ini berarti menengahi sebelum orang langsung ke polisi itu Pak iya cuman sayangnya cuman sayangnya Bapak bilang yang aktif baru berapa Pak? paling dua atau tiga lokasi yang aktif betul-betul ini karena jadi FKPM itu punya kewenangan seperti 36 364 364 373 379 penguncuran ringan penggelapan dan lain sebagainya pokoknya khusus tipi ring yang nilai kerugianya itu di bawah 2,5 juta oh gitu jadi gini Pak maksud saya ini kan selain sekalian sosialisasi Pak ini nanti kan penonton kita nanti mau tahu itu membuka-buka di website atau di Facebook apa namanya Pak ya? langsung di Facebook aja FKPM pelita sama rendah FKPM pelita sama rendah FKPM pelita sama rendah tau-tau mau tahu karena ada kasus bingung ke kalimat yang tadi boleh jadi kalau ada kasus di wilayah sini boleh melapor ke kita selama masih di wilayah sama rendah ya? selama masih di wilayah sama rendah iya kalau Jakarta sama Pak Anies laporannya bahkan kadang-kadang saya sendiri itu juga bingung FKPM ini sampai dari berolaporan dari badak laporan nah benar-benar tahu Pak jangan laporan kalau gitu dari Tenggarung laporan iya karena kan di media sosial itu tadi berarti gini Pak mereka memang membutuhkan dan yang aktif ternyata di pelita ini itu berarti upload sebetulnya walaupun di luar wilayah dan kita memang kalau ada laporan kan cepat kita tanggapi iya walaupun di luar tau ya? walaupun di luar seperti kasus tahun 2020 kemarin kurir kerugian kurir itu 1 juta serungan terbarang sesuatu barang pakai makeup apa itu pasnya lengkap sama tasnya itu ternyata setelah dibuka isinya pempes oh beda dengan spek yang dibeli sebenarnya kurir sudah membayarnya pempes ini pempes bukan spek lagi sudah itu itu penipuan itu TKP nya di TKP nya di Talangsari tambah lagi itu kasus luas kemudian kita tanya-tanya dimana transaksinya di warung ini Pak gitu kan terus ciri-cirinya gimana motornya apa yang dipakai oh iya gitu kita kerjasama dengan korban dalam pengembangan Alhamdulillah Alhamdulillah pelakunya ditemukan nah itu itu masuk ke laporan ke Polisi Renau tidak masih di situ masih di karena si kurir sendiri ketika lapor ke kita saya sudah tanya jadi setiap masyarakat warga yang lapor ke FKPM kita tanya dulu permasalahnya apa kemudian setelah itu Anda keberatan atau tidak kalau memang keberatan silahkan lapor ke Polres atau Polsek kalau keberatan silahkan lapor ke Polsek atau Polres kalau mau ke ranah bidana silahkan tapi kalau mau uang kembali kita mau selesaikan di sini saja Pak yang penting uang saya kembali besok begitu ya oke kita tindak lanjut tayangin ada masalah ini kayaknya sudah lama kita ngomor setengah jam sudah terasa ngomong kasus saja jadi gimana jadi gimana kita pesan pesannya jadi kita closing dengan pesan dari Bapak kepada masyarakat Samarindah 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 pada khususnya Pak ya ini kan pandiran orang Samarindah jadi pesan-pesan yang umum betul ya ya kami hanya pesan terkait dengan Kapitimas kepada seluruh masyarakat Samarindah pertama tetap jaga situasi Kapitimas di lingkungan masing-masing kedua harap hati-hati apabila transaksi melalui media sosial baik itu transaksi kendaraan bermotor jualan online dan lain sebagainya karena banyak modus-modus kejahatan dari apa yang menggunakan media sosial betul 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 banyak sekali laporan-laporan seperti itu yang penting tetap hati-hati apapun yang kita lakukan ya amin terima kasih 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 terima kasih